Intro Kalau sampai mati kita gak bisa bayar utang Padahal kita sudah berusaha, itu bagaimana Ustaz? Tentu saja, yang paling pertama teman-teman Jangan utang kecuali darurat, itu dulu Jangan buka pintu utang Ada orang subhanallah dari utang ke utang, ini gak boleh Membuka utang secara sengaja Bisa masuk dalam bab dosa loh ya Karena membayarnya wajib Apalagi kalau menunda Kata Nabi SAW Penundaan terhadap pembayaran bagi orang yang mampu adalah Zulm, dosa besar Gak boleh, jadi ulama maksudkan Kalau utang tanpa sebab Dia mampu, maka ini Ketuliman, gak boleh Kenapa dia buka masalah hidupnya di situ, kalau dia mati Kan jadi masalah Sampai orang mati syahid aja, dia ampun Semoga cari utangnya, gak boleh Ada pernah sahabat meninggal Masih punya utang dengan orang Yahudi Maka temannya mimpi kalau di lehernya ada Lingkaran warna hitam Kalau itu ditanya, kenapa itu dia bilang Ini utang saya sama orang Yahudi yang belum saya bayar Jadi memang harusnya Kita hati-hati Jangan utang secara darurat Memang penting Dan memang jalankan sunnah Nabi SAW Siapa yang utang niat dari awal membayarnya Allah akan memudahkan dia Melunasinya Dan siapa yang dari awal Utang niat tidak mau bayar Allah akan persulit dia untuk membayarnya Ini yang pertama Jadi jangan utang teman-teman sekalian Kecuali memang penting Yang kedua Kalau sudah terlanjur utang Jangan menghindar Jangan lari dari pemilik piutang Teman-teman sekalian Tampilkan wajah kita Datang ke sana Maaf ya Saya betul-betul tidak bisa bayar Tapi saya niat mau bayar Bisa ditulis akat apa Kesepakatan apa Dan saya akan berusaha Insya Allah Kalau orang niat betul-betul mau membayar Allah mudahkan Jangan menghindar Yang jadi masalah dan jadi beban hidup antum Bisa juga orang yang memiliki piutang itu Dia sedang terdolimi Dia doakan keburukan Malah jadi susah Ada orang enggak Ditelepon enggak diangkat Ya di SMS enggak dibalas Padahal waktu mau pinjam Luar biasa Usahanya dia untuk mendekat Gitu kan Makanya harus hati teman-teman sekalian Jadi jangan menghindar Jangan menghindar Kemudian yang ketiga Dahulukan utang dari semua kebutuhan Sekarang pendapatan antum Satu juta Dua juta per bulan Utang antum ada satu juta Misalnya Kalau dibayar setengah mungkin Saya tidak bisa hidup Susah satu juta aja Baik Datang ya orangnya Maaf ya Saya punya gaji dua juta Pas-pasan saya enggak punya Saya harus bayar Mungkin 300 ribu per bulan Bisa enggak Saya bayarin Saya teruskan Atau 500 ribu Ini usia-usia sama dia Maksimal Dan sampai kenapa ada Memang saya enggak bisa Kalau diambil semua Saya enggak bisa hidup Anak saya butuh susu Istri saya butuh uang Dan dan sebagainya Maka insya Allah Dengan cara ini Mudah-mudahan Bisa tertanggulangi Masalah utang itu Kalau sampai meninggal pun Tidak bisa bayar Maka tentu Dianjurkan untuk Mewasiatkan ya Mewasiatkan Dan bagi teman-teman Yang punya piutang Dengarkan hadisnya Yang punya piutang Yang mengutangkan orang Kata Nabi SAW Siapa yang Mengeluarkan Atau memudahkan Urusan suara muslim dunia Allah akan memudahkan Urusannya pada hari kiamat Atau siapa yang memudahkan Seseorang muslim Keluar dari masalahnya Di dunia Maka Allah akan keluarkan dia Dari masalah-masalah Di akhirat Kata ulama adalah termasuk adalah Utang Termasuk dalamnya adalah utang Termasuk dalamnya adalah utang Kalau dia meninggal juga tidak Maka tulis wasiat ya Teman-teman sekalian Tulis wasiat Kata Nabi SAW Dalam hadis Siapapun yang terlintas Di benaknya Tiga hari Sesuatu yang dia khawatirkan Membahayakan dia di akhirat Maka semestinya dia menulisnya Tentul Saya punya utang Sama sipulan Kalau saya meninggal Tidak sempat bayar Tolong ada kerabat saya Menyelesaikannya Saya mewasiatkan ini Mewasiatkan itu Kita wasiatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!